Intro Kapolres Padang Sidempuan AKBP Hilman Wijaya ikut dalam membantu biaya pengobatan warga yang anaknya menderita kelainan saluran pembuangan air seni. Bantuan ini diserahkan secara langsung oleh AKBP Hilman Wijaya kepada Ardiansah Alfais Nasution, seorang bocah berusia 5 tahun, anak kedua dari pasangan Ali Amran Nasution dan Romaito Siregar, warga gang Amal Lingkungan 2 Kelurahan Tobat, Kecamatan Padang Sidempuan Utara. Kapolres saat menyerahkan bantuan didampingi oleh Ketua Bayangkari Cabang Kota Padang Sidempuan, Nyonya Heni Hilman Wijaya, serta Wakapolres Kompol, JWSI Jabat. Menurut Kapolres, kunjungan ini merupakan program Polres Padang Sidempuan yang telah dicanangkan, yaitu program Polres Berkah dengan tujuan untuk dapat membantu atau meringankan keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi untuk biaya pengobatan. Bantuan materi yang diberikan bertujuan agar bisa dipergunakan untuk biaya perobatan bocah Ardiansah. Selain itu, mantan Kasubdit, Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara, mengajak para warga masyarakat lainnya yang memiliki rezeki lebih untuk dapat membantu meringankan beban keluarga Ardiansyah. Kami di pihak Polres Padang Sidempuan melaksanakan kegiatan program Dempuan Berkah yang bertujuan adalah kita turut bersifat kepada masyarakat-masyarakat kita yang mengalami kesulitan ataupun ada kemalahan. Tujuannya adalah bukan sebagai pencetraan, tapi adalah sebagai pelopor untuk menarik simpati kepedulian daripada masyarakat lain untuk turut juga membantu masyarakat kita yang kemalangan. Kita hidup tidak sendiri, bagaimana kita bisa berbuat yang bermanfaat bagi masyarakat kita. Sehingga perhatian-perhatian dari pimpinan-pimpinan daerah maupun mungkin karena kita yang lebih memiliki kemampuan ataupun rezeki di atas kita bisa tuh andil bersembah sih. Apalagi ini bulan Ramadan burunnya, penuh rahmat. Mudah-mudahan apa yang mereka berikan nantinya juga akan kembali sebagai bentuk daripada amat ibadah. Dari Sumatera Utara, penyikutan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!